Oke, saya klik dulu. Sebentar ini saya dismiss dulu, saya X dulu. Kayaknya saya nggak akan pakai. Ini aja ya, nggak usah. Jangan dulu di fullscreen deh ya. Oke. Jadi ini adalah, saya lanjutkan ya. Extractive Metallurgy adalah studi untuk mendapatkan. Jadi dari si batu-batuan yang kita dapatkan. Aduh, maaf ya. Batu-batuan yang kita dapatkan, kemudian kita separasi, kita pisahkan, dan kemudian kita masukkan ke dalam konsentrat untuk raw material. Nah, kemudian di bidang ilmu ini adalah, dia melihat dari, ini kelihatan ya saya, share PPT. Kelihat, Bu. Oke. Dan untuk jadi sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimia, untuk bisa langsung berupa logam maupun berupa mineral ya, atau konsentrat. Nah, sekarang saat, sebenarnya kalau industri metallurgi itu sudah sangat tua ya, seperti yang saya bilang, seperti kata Pulau Belitung itu ternyata dari nama perusahaan tambang gitu ya, dan sudah, dan orang sudah nggak banyak yang megang ke situ gitu. Namun, dari di sisi, di field metallurgi ini, sudah mulai ada perubahan yang sangat tinggi ya, di dalam bidang teknologi gitu. Kenapa? Karena mereka masih ingin untung ya, jadi itu improve the financial performance, bagaimana kita tetap bisa diuntungkan. Nah, kemudian juga supply dan demand dari market ya, dari pasar, misalnya untuk, apa ya, misalkan untuk barang-barang elektronik, berarti logam-logam yang mensupply barang-barang elektronik itu, juga mungkin ada beberapa yang harganya meroket gitu. Misalkan seperti rare earth metal ya, logam tanah jarang, seperti, apa, rare earth metal itu seperti lantanum grup ya, yang di bawah di, apa, di sistem periodik ya, itu kan seperti, banyak sekali di situ rare earth metal yang sebenarnya, sebenarnya bukan rare earth metal itu dia nggak jarang-jarang banget sih, cuman belum dieksplore gitu. Dan itu biasanya yang banyak yang megang adalah Cina. Nah, sekarang Cina menutup, sebagian besar sudah ditutup ya, tidak-tidak diekspor, sehingga si, apa namanya, negara-negara lain yang membutuhkan supply tersebut, jadi bingung ya, jadi mendapat dari mana gitu. Jadi, ini juga ada, sehingga ada beberapa yang meroket, misalkan logam samarium itu bisa sampai berapa ribuan dolar per kilogramnya misalnya. Nah, kemudian juga raw material ya, semakin banyak si material itu diambil, sisanya itu semakin sedikit untuk komponennya ya, atau kira-kira komposisinya. Mungkin dulu misalnya koper atau tembaga, kita masih bisa dapat yang 4%, nah, sekarang mungkin hanya 1% atau sekian. Dan kita mungkin perlu bersiap di ketika kalian mungkin ya 20 tahun ke depan ya, untuk anak cucu kita misalnya nanti, di mana suplanya sudah habis gitu, sehingga mau nggak mau harus mengambil supply yang benar-benar sangat berkurang komposisinya di alam gitu ya. Kemudian juga industri metalurgi ini merupakan industri yang sangat image-nya ya, di mata masyarakat adalah yang punya emisi yang berbahaya gitu ya, kemudian banyak sekali discard materialnya, banyak yang dibuang materialnya ya, batuan-batuannya atau tailing, itu juga merupakan stigma ya, dari industri metalurgi, sehingga kita harus beradaptasi dan harus mengadres ini gitu, harus menangkap isu-isu ini dan harus ditangani. Dan juga ini ya, occupational health and safety, jadi K3L, keselamatan kerja lingkungan untuk operasi, bagaimana memastikan bahwa operasi kita aman gitu ya, jadi di mana-mana pun, kalau kalian kemarin udah kerja praktek ya, yang sudah kerja praktek, ada yang online? Ada yang datang ke pabrik ya? Nggak ada ya? Ada nggak? Belum ya? Nggak bisa ya? Oke, kalau di tiap pabrik itu, occupational health and safety-nya ini sangat, jargonnya sangat dilihat ya, misalkan berapa hari sejak fatality gitu ya, berapa hari sejak fatality itu meninggal ya, jangan sampai, kemudian berapa hari sejak accident, kemudian berapa hari sampai near miss, near miss itu adalah juga hampir terjadi kecelakaan, tapi tidak terjadi kecelakaan, tapi sebenarnya itu tidak perlu terjadi gitu, jadi hal-hal seperti itu. Nah, saat ini major improvement-nya itu salah satunya di buku Haze yang, yang jadi buku panduan itu, contohnya ini, jadi misalkan kita kebutuhan kokas di iron blast furnace itu sudah setengahnya ya, halving the kok rate, jadi sudah setengahnya, lumayan dibanding dulu gitu, kokas ini digunakan nanti untuk reduktor, jadi kalau dengan semakin efisien prosesnya, maka kokasnya bisa juga dikurangi gitu ya, konsumsinya gitu, jadi artinya juga, karena dari kokas ini, kalau direaksikan dengan mineralnya, dia akan menghasilkan CO2 gitu ya, karena kan misalkan logam-logam oksida ditambah karbon, jadi logam ditambah karbon monoksida gitu, jadi dia menghasilkan karbon monoksida yang selanjutnya nanti dioksidasi, jadi karbon dioksida. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan teknologi refractory, teknologi refractory ini penting, karena refractory itu adalah batak tahan api yang melapisi dari furnace, semakin baik refractory-nya, berarti kita tidak terlalu sering mengganti dinding dari furnace, sehingga kita mengurangi turn down, shutdown period-nya, dan juga tentunya, biaya cost dari operating-nya, dia akan menurun gitu ya, dan juga, ini juga termasuk dari salah satu hasil dari refractory technology-nya, ini juga akhirnya lining atau lapis dari furnace-nya, ini tungkunya ini, jadi semakin lama ya waktunya gitu, jadi mungkin bisa sampai setahun, dua tahun, baru kemudian ada turn down period yang agak lama untuk diganti, baru kemudian si furnace-nya bisa jalan. Kenapa? karena terutama di pirometalurgi kan kita beroperasi di 1.600 derajat celsius, 1.200 derajat celsius, yang merupakan practically seperti lava ya, seperti apa, kayak gunung api lah istilahnya ya, jadi, salam meleleh. Nah, kaitannya, oke, coba sebentar ini, where's your window? ups, malah tadi. Oke, kelihatan lagi? Halo? Ini kalian rekam nggak ya? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah rekam ya? Oke, kalau kayak gini, kelihatan nggak? Terlihat, terlihat, kalau gitu saya nggak akan pakai pen dulu ya, seadanya dulu ya. Nah, oke. laser pointer aja. Nah, jadi, ini juga sama sebenarnya ya, dengan di teknik kimia ini kemarin yang kita lakukan. Jadi, kita biasanya, kalau bedanya di, kalau di metalurgi sama ya, kita harus define dulu, kita mau punya produk apa, kemudian, atau lihat juga dari mineralnya ya, atau ada dari sumbernya. Terutama sumbernya cukup untuk berapa tahun, seberapa lama keberlangsungan dari, apa ya, supply-nya, itu butuh berapa lama. Ini penting sekali karena, untuk memastikan agar si pabrik itu tidak berhenti tengah jalan. Kemudian, selanjutnya adalah mass energy balance, ya, makanya, kalian, kalau di kuliah ini, minimal tingkat 3 gitu. Jadi, sudah pernah mass energy balance. kemudian, nah, di metalurgi ini, yang lebih berat adalah, proses transport ya, atau transfer fenomenanya, dan reaction kineticsnya, karena, dia lebih, lebih lama ya, lebih, reaksinya jauh lebih lama, dibandingkan dengan, reaksi, di teknik kimia. Kita berhubungan dengan padatan, dan cairan juga, sehingga, di mana si mass transfer, itu sangat, sangat, sangat berpengaruh. Baru setelah kita tahu, tentang kineticsnya seperti apa, baru kita juga, menseleksi reaktor desain, dan juga mengecek juga, operasinya, dan utility-nya gitu ya, butuh steam, atau butuh fuel, atau butuh seperti apa, dan kemudian, jangan lupa safety-nya, kemudian dilihat, proses ekonomis, kemudian, sambil kita juga mengecek, life cycle assessmentnya, apakah si produk, ketika sudah keluar dari pabrik, itu berapa lama umurnya, dan apabila sudah di-recycle, itu, bagaimana gitu ya, sehingga kita ases, apakah itu feasible, atau tidak gitu, jadi kemudian, kalau feasible, itu jadi, kalau tidak, ya berarti, kita ulang lagi gitu ya, kita cek kembali gitu, ini merupakan konsep yang sama, yang kita pelajari juga sama, di teknik kimia ya, dan mungkin, yang tingkat 4, sekarang lagi belajar, perancangan proses. Nah, untuk termodinamiknya, nanti yang kita pelajari, kita akan banyak bicara tentang, diagram Ellingham, yang habis ini, sebenarnya, banyak ya, termodinamiknya itu, tapi bisa jadi satu kuliah sendiri, masing-masingnya, saya tidak akan sampai detail ke dalam, tapi mungkin terutama yang mengambil tugas akhir ya, ini kayak, Raihan ya, sama Saiful, yang ambil tugas akhir, tentang mineral ini, mau nggak mau, ya harus tahu di detailnya ya, tapi intinya, di setiap fasanya ini, dia punya jenis termodinamiknya sendiri gitu, kalau kalian di tingkat 2, belajar tentang, apa ya, NRTL, atau Peng Robinson, atau Margulis, di sini juga ada, berbagai model-model lain, yang dipakai di termodinamik gitu, tapi sebenarnya, memang, cukup, cukup, apa ya, cukup, mirip lah, mirip, cuman dengan, dengan, cuman ber, menambah banyak pengetahuan, nah, kemudian juga, karena, saking banyaknya, kita ber, berurusan dengan, 30, 50, bahkan 100 species, yang saling berinteraksi satu sama lain, maka sekarang, sudah masanya, kita menggunakan, computational design modynamics ya, nanti kalau, di lain waktu, siapa nih, ada, Ari sama Esther, atau raihan ya, sama Saiful, bisa coba, mempresentasikan, hasil penelitiannya, yang merupakan, computational thermodynamics, modeling ya, nah, untuk, proses mass and energy balance, itu, oke ya, kita sudah tahu ya, chemical engineers, intinya, sama ya, jadi, kita butuh, proses mass and energy balance itu, untuk, biasa, ini, di block flow diagram, di process flow diagram, jadi, ada panah-panah gitu kan, kemudian, ada informasi-informasinya, agar kita tahu, materialnya apa, dan energy transfernya apa, gitu ya, itu tetap dipakai, nah, kemudian, yang ketiga, selanjutnya, adalah, transfer process, transfer process ini, memang juga, well understood juga, banyak juga dipahami oleh, chemical engineers, jadi, tahun, 50-an, sampai 70-an, gitu ya, tahun 80-an, gitu ya, kalau kalian tahu juga, peristiwa di, baca baik, kalau di bukunya BERT ya, BERT, transfer fenomena, kecuali yang tingkat, tingkat tiga nanti, semester depan ya, belajar peristiwa perpindahan, tapi, buat yang tingkat empat, yang sudah belajar peristiwa perpindahan, kalau di buku BERT, itu kan, ada contoh-contoh, pemodelan, gitu ya, dengan, transfer fenomena, nah, ini juga, sebenarnya dipakai juga, di dunia metalurgi, jadi, seperti, pack bed reaktor, gitu, terus, continuous casting, atau rotary dyer, ini adalah contoh-contoh, aplikasi, yang problemnya ini, diadaptasi oleh, metrological process, kemudian, yang selanjutnya itu, adalah kinetika, kinetikanya ini, kalau di TRK, kita belajar, apa, reaksi homogen, dan reaksi heterogen, di sini, kalau di metalurgi, kebanyakan adalah, reaksinya heterogen, ya, dan dia berarti, ada gasnya, ada liquidnya, ada fasa padat, kemudian, reaksinya nempel di tengah, gitu ya, nah, itu, transfer spesiesnya, ya, antara di situ, ya, kemudian, kemudian, juga ada, interfacial phenomena, di sini kita, jarang ya, tanik kimia, belajar, sampai detail seperti ini, namun, di metalurgi itu, ada, apa, ilmu, ilmu tentang, interfacial phenomena, tentang surface tension, kemudian, hubungannya dalam, reaksi, dan juga, karena kita tidak bisa, mengaduk, ya, seperti di teknik kimia, Anda bisa praktikum laptec, misalnya, masih nonton ya, praktikum laptec-nya, misalkan tangki berpengaduk, ya, pakai tangki, tangkinya dikasih baffle, kemudian, pakai pengaduk, pakai impeller, nah, ini, di dunia metalurgi, kita tidak bisa melakukan itu, ya, impeller-nya akan keburu, apa, leleh, ya, karena temperatur tinggi, maka kita menggunakan gelembung, atau bubbles, ya, untuk membantu pengadukan, jadi, steering-nya, atau pengadukannya, dibantu oleh bubbles, bisa kita, misalkan kita, injeksikan inert gas, gitu ya, di dalam relehan furnish-nya, untuk mengaduk, ya, untuk mengaduk dari, beberapa fasa yang berbeda, nah, ini juga, contoh ya, jadi, di, di, apa, di metalurgi ini, yang akan kita pelajari, di pirometalurgi, misalnya, anggaplah reaksi, ya, ini ada reaksi, ada reaksi kimia, gitu, kalau di teknik kimia, itu, biasanya yang daerah sini, masa, transform masanya, itu cepat sekali, gitu, artinya, ini hanya sebagai pengendalinya, itu adalah, yang lebih lambat adalah reaksi kimia, jadi, misalkan, ada CO, gitu ya, CO-nya cepat banget, kesini nempel ke katalis, misalkan, terus, atau misalnya, dia misalkan, atau enggak, CO2, nempel banget, gitu, udah gitu, ketemu, misalnya, apa, gitu ya, reaktor apa, gitu, kemudian, terus dia lepas, lepasnya pun cepat, sehingga, di teknik kimia, biasanya jarang, dipakai, mass transportnya, karena misalkan, reaksinya dalam fasa gas, di katalis, gitu, atau fasa cair, di permukaan katalis, sementara kalau di metalurgi, itu, kita memikirkan, dari sini, si reaktannya, jalan sampai ke permukaan antar fasa, itu dia, keitung ya, bisa kita hitung, karena difusinya, relatif lambat, gitu ya, walaupun dia mungkin, sudah liquid, liquid lelehan, gitu ya, tapi lumayan lambat, kemudian, dari sini juga dia harus, ketemu, gitu kan, baru terjadi reaksi kimia, nanti abis itu, sudah jadi produk, nah yang produk, yang misalkan, harus ke fasa ini, dia jalan lagi ke sana, terus yang ini jalan lagi ke sana, gitu, jadi, di sini dibilang, in sequence of reaction step, dari tahap-tahap reaksi itu, betul ya, yang kita tahu bahwa, yang paling lambat, itu, mendeterminasi, atau menentukan, dari, overall rate, dari reaction, gitu, jadi, apa namanya, biasa, ini kita, di dunia metallurgi ini, mass transfernya, diperhitung-perhitungkan juga, gitu ya, kemudian, bagaimana ini, sneak peek, reaktor-reaktor desain, seperti apa, ya, mirip sebenarnya, kayak di, di teknik kimia, di mana si reaktornya ini, karena dia beda, ya, ini bisa harus di, bisa di mixing, kemudian, ada mungkin ada modifier, kemudian, baru bisa di splitter, atau sebelum masuk ke reaktor, ini ada mixer dulu, gitu ya, atau, habis setelah reaktor, ada splitter dulu, dipindahkan, baru dipindah, pisahkan lagi, gitu, hal-hal seperti itu, jadi, biasanya, perlu ada pengadukan dulu, yang bagus, pengadukannya, karena, dia berbagai fasa, ya, berbagai fasa, ada fasa uap, ada fasa gas, misalnya, ada fasa padat, ada fasa cair, bahkan, cairnya pun, ada cair yang lebih ringan, ada yang lebih berat, gitu ya, seperti cair minyak, sama air, jadi, cairan satu, dan cairan dua, itu bisa jadi, tidak larut, satu sama lain, sehingga, dia butuh, digabungkan, gitu, oke, nah, kemudian, nanti selanjutnya, ini ya, tadi, ada, proses ekoperasian, ekonomis, life assessment, dan assessment, ini, gak akan terlalu didetailkan, tapi, intinya, ingin mengajak kalian, juga, tahapan berpikir kita, ini, dalam kerangka proses ya, walaupun, subjeknya adalah, subjek material ya, nah, jadi, summary dari bab satu, itu adalah, kita, perlu ya, as a society, we face increasing new challenge, ya, jadi, kita, orang makin banyak, di dunia, kemudian, teknologi juga makin banyak dipakai, accessible oleh, orang-orang seluruh dunia, mungkin, yang dulu, gak pakai, misalkan, orang di desa gak pakai handphone, juga tetap kita pakai handphone sekarang, gitu kan, kemudian, yang asalnya gak pakai mobil, juga pakai mobil, kemudian, bahan bangunan juga banyak yang, berbasis metals, gitu ya, nah, kemudian juga ada, climate change, and global warming, kemudian juga, impact dari environment, yang, dari lingkungan, itu, apa, perlu juga kita, kita sebagai, engineer ya, calonnya, Anda sebagai calon insinyur itu, wajib, ya, memasukkan, klausul environmental impact, ya, ketika kita melancang desain, dan juga, sources material, atau, sumber materialnya, juga yang mulai berubah, dimana mungkin ke depan, akan lebih banyak, recycle, dan materialnya, udah lebih terkontaminasi, gitu ya, nah, sehingga, di sini sih, di buku, Heist tersebut, Profesor Heist juga, berpesan bahwa, kita juga, selain perlu recycle, nanti kita perlu juga, mendesain, integrated process system, ya, jadi, dia juga harus ada, primary orsnya, jadi, pemrosesan dari, yang utama, yang primer, juga ada recyclingnya, kemudian, utilizing waste-nya, process waste, dan juga, mengurangi, meminimasi, sekali impact, dampak lingkungan, gitu ya, seperti, kalau contohnya, yang di, mobil listrik, yang di Sulawesi, itu, orang, udah nggak, apa, para pelaku bisnis, di sana, sudah tidak boleh melihat, misalkan, apa, semuanya tuh, tidak boleh dianggap, sebagai waste, nggak boleh sebagai, sampah, gitu, tapi, harus bisa di, recycle lagi, bahkan, untuk, karena sekarang, kita sedang membangun, mobil listrik, ya, pabrik mobil listrik, pabrik baterai, di, di, apa, di Sulawesi sana, setiap, yang membangun, mobil listrik, itu harus menyiapkan, satu pabrik, recycle baterainya, gitu, karena kan, baterainya, mobil listrik terbatas, hanya bisa untuk, beberapa saat, ya, beberapa waktu, mungkin hanya, setahun, dua tahun, gitu, nah, itu, pabrik, recyclenya itu, harus siap, di sebelah pabrik utama, agar dia bisa, mericycle, komponen-komponen, yang diperlukan, dan untuk menyuplai kembali ke si pabrik utama, gitu. Oke, jadi, ini, jadi, kita, sebagai engineers, ya, baik sebagai chemical engineer process, juga bisa berkontribusi, ya, untuk, solve problems, dari improving efficiency of the current processes, ya, developing new step, kita buat, ini baru, gitu, atau mungkin kalian yang senang dengan, saya senang dengan riset, gitu, ya, ya, silahkan kita cari, proses steps yang baru, gitu, untuk, mengganti proses teknologi, dan juga, bagaimana, mungkin teman-teman material, ya, teman-teman desain produk, itu, mendesain produk hilir, yang juga, membuat material life-nya itu, umur dari materialnya itu, lebih lama, gitu, ya. Oke, itu, apa, tahap yang pertama, sambil saya ganti, saya, slide, saya mau tanya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalian masih di rumah semua? Saya, saya, tadi kan Bu ini menjelaskan soal, reflektorinya, yang kemudian, itu marah ke ketahanannya, kalau memang, di real case-nya, di industri sendiri, itu ada, crew of time untuk waktunya, gitu, atau bagaimana ya? Ada, bisa bulanan, bisa tahunan, ya, jadi, dan kalau di industri, itu tuh, udah, dia masuk ke operational cost-nya, jadi, misalnya di industri semen, misalnya, di rotary killen-nya, itu kan ada material, si reflektorinya, jadi, dia masuk ke operational cost-nya, jadi, sekitar berbulan-bulan. Nah, itu, kalau yang furnish-nya, saya belum mengunjungi langsung, ya, jadi, nggak tahu data primernya, tapi juga ada, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, gitu, atau nggak, mungkin, ada alat pendeteksinya, kalau kira-kira, misalkan yang sebelah sini, dia udah terkorosi, ya, bukan terkorosi, ya, terinteraksi, jadi, misalnya, jadi, dia batat tahan api, tapi, dia tuh, misalkan kan, batat tahan api itu, dia berdasarkan alumina, misalnya, alumina, misalnya, terus, si dalamnya, itu ada seleg, atau lelehan oksidanya, misalnya, apa yang reaksinya, misalkan silika, gitu ya, agak-agak, agak-agak asam, nah, asam ketemu basah, itu kan dia, korodit ya, bukan korodit, apa, terdekomposisi, nah, itu lama-lama, dia akan mengerok, si, apa, si reflektorinya, gitu, gitu, Dozi, ya, terima kasih, silahkan, ada lagi, oke, ada yang, mengacung, sudah cukup, oke, kalau nggak kita, 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 skip lagi, ini sebenarnya pengantar, untuk, saya nggak akan terlalu panjang, ya, dan juga, waktunya juga sebentar, ini pengantar aja, yang perlu kalian tahu, tentang, tentang, termodinamika, ya, kita akan, bahas lebih, mana hilang, kita akan bahas lebih panjang, di, ini kelihatan ya, di sini ya, ya, kelihatan semua, terlihat, oke, ya, kita akan, jadi, ini prinsip-prinsipnya aja, termodinamika, saya nggak akan mengulang kuliah, ya, kuliah termodinamika, tapi, kita akan pakai ini, di modul kita yang, berapa ya, setelah ini, kita akan belajar, pemprosesan fisik, baru setelah itu, kita akan belajar pirometalurgi, jadi, kita akan belajar, di, pirometalurgi, dan setelah pirometalurgi beres, itu baru saya bisa, confident, mengundang dosen-dosen tamu, ya, takutnya kalau, sekarang kita undang dosen tamu, juga, apa, ada beberapa yang belum familiar, gitu ya, dengan, dengan, apa yang kita ingin bicarakan, jadi, takutnya nanti nggak, nggak nyambung, gitu ya, oke, sekarang kita, lihat dulu, di principle of, methodical thermodynamics, kalau kalian lihat, di, edunex, di, edunex, bagian, apa ya, bagian modul 1, kalau nggak salah, atau modul 2, ya, di situ saya tulis ada, diagram Ellingham, PDF, ada yang nemu nggak? Ada ya, oke, silahkan download itu, nanti, silahkan lihat, karena nanti, kalau perlu di print, kita akan pakai itu, untuk bahan ujian, untuk bahan kuis, dan bahan ujian, jadi, itu akan, termasuk data-data, akan ada di situ ya, jadi kita akan lihat di situ. Nah, apa itu diagram Ellingham, nanti kita lihat sama-sama. Nah, jadi, kalian tahu, hukum termodinamika? Ada yang tahu? Ada berapa hukum termodinamika? hukum termodinamika? 0123, bu. Ah, betul. Apa itu hukum termodinamika 1? Saya juga nggak hafal, nih. Ada yang tahu nggak? Ini raihan jagonya termodinamika, bu. Ya, raihan gimana? Lupa, bu. Kalau yang satu itu, apa? Apa? Ada internal energy gitu ya. Kalau yang termodinamika kedua apa? Tentang entropi ya. Entropi itu akan spontaneous gitu ya, akan disorder. Saya tahunya bahasa Inggris, soalnya, saya dulu belajarnya banyak waktu di Australia, jadi saya hafalnya bahasa Inggris. Terus, kalau yang termodinamika ketiga, ketika temperatur minus 32, berapa? 32, apa? Minus 273 derajat, maka pergerakan molekul itu sama sekali tidak ada gitu ya. Itu yang termodinamika ketiga. Nah, sebenarnya yang ingin saya diskusikan, yang akan perlu dipelajari itu adalah, nah ini raihan harus jagonya nih, karena dia yang jadi, ininya raihan, ayo sama itu ya, sama Ari ya, karena kamu ini masukin TA ya. Jadi, yang penting itu adalah konsep dari second law of thermodynamics ya, atau dari hukum kedua termodinamika, di mana entropi itu merupakan suatu ukuran derajat ketidakteraturan ya. Jadi, kalau kalian misalnya, ada yang punya adik masih kecil, atau punya anak kecil di rumah ya, misalkan punya Lego, disimpen, pasti ujung-ujungnya berantakan ya, itu entropinya memang positif, pasti akan jauh lebih gampang ngeberantakin daripada di, apa, ngerapihkan gitu ya. Atau, ya pokoknya itu hukum alam ya, sebenarnya ya. Kalau misalnya saya punya, saya, kemarin saya beliin anak saya, misalkan, tau sih pasir ya, pasir magic itu loh, pasir yang gampang dibentuk-bentuk gitu. Saya beliin dua warna merah sama biru gitu. Sama dia dimain-mainin, walaupun udah dipesanin ya, Shad, nanti jangan digabung ya, pokoknya mainnya satu-satu ya. Ya, ya, gitu ya. Terus sama dia ya, main-main terus nyampur-nyampur-nyampur, akhirnya nyampur ya, jadi ungu gitu. Jadi itu, padahal harusnya kan dia bisa, bisa merah dan, ya ini kita yang satu warna merah yang tetap warna biru di tempat yang berbeda. Tapi dengan, dengan kalau dipakai terus-terus, lama-lama dia nyampur dan dia jadi warna ungu gitu, misalnya. itu merupakan suatu, apa ya, derajat ketidakteraturan, itu adalah suatu keniscahayaannya. Jadi, second order yang berdynamics itu, entropi ya, karena entropi itu kita selalu positif. Nah, entropi itu delta S ya, entropi itu kan delta S, nah itu kalau diturunkan lagi, itu jadi delta G. Ya, ada yang tahu ingat, delta G sama dengan delta S minus, apa, delta H minus T delta S. Minus T delta S. Delta G sama dengan delta H minus T delta S. Nah, jadi, setiap, setiap molekul, setiap, setiap substance, setiap species, itu dia kalau misalnya, kita tempatkan di suatu tempat, nanti lama-lama dia pasti akan menuju kestimbangan ya, dan kestimbangannya itu adalah ketika dia punya antar molekulnya atau antar speciesnya itu punya Gibbs free energy yang minimum ya, yang paling kecil gitu. Jadi, Gibbs free energy itu bisa dihitung dengan berbagai data gitu ya, misalnya, contohnya, kalau kita ingat lagi, misalnya ini ada A, dengan coefficientnya A ya, A kecil, kemudian ini komponen B, coefficientnya B kecil, ditambah apa gitu ya, kemudian ini jadi C, ditambah D, yang ini adalah produk gitu. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi dengan pertama adalah neraca masanya, ya neraca masanya berarti produk dikurangi sama reaktan, itu sama dengan nol. Nah, yang keduanya itu adalah ini ya, delta G reaction gitu. Nah, jadi kalau misalkan delta G reactionnya itu negatif dari total semuanya, maka reaksinya akan favorably terjadi gitu ya. Kalau misalkan delta Gnya positif dari reaksinya, bisa terjadi, tapi kita butuh apa ya, kita butuh rekayasa sedikit lah untuk bisa itu terjadi. Jadi, misalnya contoh ya, ini saya kasih contoh aja, misalnya saya punya FAS2 atau Pirit, ini tuh Pirit, jadi ini adalah besi sulfida yang suka bareng sama apa, Kalko Pirit ya, kalau Kalko Pirit ya, kayak UFS2, kalau ini E Pirit, nah ini, kita kadang tidak, kita tidak inginkan sulfurnya, sehingga misalnya kita mau oksidasi dia gitu ya. Nah, jadi, kalau misalnya gini, coba kita hitung berapa standar Gips Energy dari reaksi gitu ya, Gips Energy standar, berarti saat di temperaturnya, apa, di atmosfernya masih satu ATM, maka kita misalkan reaksinya seperti ini, nah, Fe, S, sama dengan, FS2 dalam padat, sama dengan Fe, S ditambah setengah S2 gas gitu ya. Nah, nanti ini dihitung, misalkan kalau diketahui delta H-nya sekian, ini adalah delta H-nya reaksi, kemudian ini delta S atau entropi reaksinya adalah ini, gitu kan, kemudian nanti kita bisa hitung delta G-nya adalah delta H minus T delta S gitu. Ini delta G-nya, delta G-nya ini aja gitu. Nah, kemudian misalkan, tapi bisa jadi, tapi kalau misalkan kita masukkan suatu, apa, suatu komponen, kemudian saya mau tambahin O2 juga deh, gitu ya, saya mau tambahin oksigen ke sini, nanti bisa jadi ada computing reaction ya, ada computing reaction di mana si S-nya ini nanti pasti akan reaksi sama O2, gitu, ya nggak, jadi pasti kan pokoknya cari yang paling negatif, gitu, sehingga nanti bisa jadi nanti ketika, apa, hasilnya udah bukan seperti ini lagi, gitu, kalau kita tambahkan beberapa satu, misalkan komponen O2. Kalau ditambahin nitrogen, misalkan, atau ditambahin uap air, tambahin misalkan ada tembaga lagi, nah, semakin kompleks, maka si reaksi-reaksi itu akan berkompetisi ya, berkompetisi menghitung untuk mendapatkan kestimbangan, gitu. Nah, jadi, jadi sebenarnya kalau dari termodynamics ini kita bisa lihat ya, jadi yang rumus yang utama yang sering kita perlukan, itu adalah delta G, dari delta H, delta S, kemudian itu juga merupakan RTLON A, aktivitas ya, biasanya disebutnya aktivitas, kalau dianya tidak masuk ke, bukan ideal solution, gitu. Biasanya, kalau kalian masih ingat, ada konsep gamma, ya, activity coefficient, di mana itu fungsi dari activity dibagi dengan konsentrasi, gitu. Nah, Gibbs free energy pada setiap konsentrasi I, misalnya, itu dengan menggunakan standard state, ini disebutnya adalah GI, yang standar ditambah RTLON dari aktivitasnya, ya, atau G standarnya yang ditambah RT dikali aktivitas coefficient-nya dikali dengan N itu ini sebenarnya sama dengan X, sama dengan konsentrasinya, gitu. Ini, apa namanya, nanti yang lebih detailnya ada di buku, ya, silakan dilihat-lihat sekali, mungkin beda sedikit termnya, mungkin kalau di teknikimia pakai X, di sini pakai N, misalnya, atau pakai konsentrasi, ini pakai N, gitu, seperti itu. Nah, jadi, misalnya, ini contoh lagi, misalkan contoh, misalnya, coba hitung Gibbs energy dari reaksi, gitu ya, misalkan ini mau dioksidasi, saya punya timah, PB, ditambah dioksidasi, jadi PBO pada 500K, gitu ya. Nah, di sini, oke, nah, di sini, ketahuan, misalnya, ada delta H, ada CP, dan fungsi dari temperatur, nah, ini juga yang pertama, kita perlu menghitung S-nya, S pada 800, kok 800 sih, oh, harusnya ini, berapa ini? Bu, maaf, bu, PB itu timbal, timbal ya bu? Iya, timbal, timbal. Oh, saya bilangnya tim ya? Oh ya, timbal, timbal, bukan timah ya, timbal, timbal, oke, nah, ini dihitung, ini benar nggak ya? ini mungkin, ini dari 600, oh, ini karena, ini 800 kayaknya ya, harusnya ya, ini pada 800 harusnya ini, cuma dia melt, dia meleleh di, di 600, jadi dia ada yang, apa namanya, dinaikkan dulu temperaturnya, sampai 600, kemudian ada meltingnya dulu, terus kemudian naikin lagi 800, kira-kira seperti itu. intinya di sini menghitung delta S dulu, kemudian nanti didapat delta G ya, ini untuk satu reaksi gitu, tapi kalau misalkan Anda punya banyak reaksi, competing together, bareng-bareng, itu perlu kita simultan ya, pakai simultan, pakai solver gitu, untuk cari yang lebih, apa, lebih nolnya, negatif lah. Jadi, kalau misalnya, itu tadi satu-satu contoh ya, satu-satu contoh, satu reaksi, nah, jadi kalau kita punya banyak reaksi ya, misalnya saya punya, saya punya besi oksida, saya punya biji besi gitu ya, terus saya punya karbon, terus saya punya seleg gitu ya, terus saya masukkan ke dalam belas furnace, saya mau bikin, saya mau bikin, apa, mau bikin lelehan besi misalnya ya, saya mau ngecek, mass balance, saya KP misalnya di, Krakatau Steel gitu, nah, untuk tahu berapa, harus saya harus pada temperatur berapa, harus pada kondisi oksigen yang berapa gitu ya, nah, ini pakai Gips Energy Minimization gitu, jadi tadi dari yang GI tadi, dihitung, G-nya dihitung ya, N-nya itu adalah si mol, mol si masing-masing komponen, dikali dengan G-nya, Gips Energy-nya, dan juga mass balance-nya dipakai gitu ya, dihitung juga, jadi ada dua persamaan yang saling simulkan, dicari berapa N, berapa komposisi yang menyebabkan G ini minimum gitu, jadi cari yang N, berapa komposisinya, harus berapa yang dia minimum, sama seperti konsep termodinamika yang kalian tahu ya, misalkan karena termodinamika itu kita pengen dari kota A ke kota B gitu, nah itu berapa energi yang diperlukan, atau jadinya seperti apa gitu, itu adalah Gips Energy Minimization, nanti ini sekarang udah fake stage berapa ya, udah 8 titik berapa ya, ini masih 6 titik 4, nanti mungkin Raihan sama Ari bisa mendemokan ya, siap ya, halo, halo, kopi, kopi semua ada, oke ya siap ya Raihan sama Ari, silahkan mendemokan, karena softwarenya juga ada di Fahri ya, disini nanti ada menu ekwilipnya, dimana kita bisa menghitung, kalau suatu sistem misalkan di dalam smelter, itu seperti apa mass balance-nya gitu ya, atau berapa energi yang dibutuhkan untuk melelehkan logam sebagainya gitu, ini contoh saja. Nah, sekarang ini masih ada 10 menit ya, kurang, saya pengen kalian lihat sambil lihat, susah ya, gini aja, nanti, itu nanti dilihat ya, diagram Ellinghamnya ya, nah diagram Ellingham itu, nanti dia kira-kira bentuknya seperti ini, ya, dia itu, menggabungkan, energi formasi, dari setiap, oksida, ya, karena kan kalau kita punya oksida, terus pengen jadi logam ya, jadi awalnya itu kan kira-kira dia jadi dari oksida dulu, misalkan dari FeO, terus kita reduksi, ingin jadi Fe, gitu, oke, ya, nah, jadi, ini, diagram Ellingham ini, dia memasukkan beberapa, ya, sebagian besar ya, sebagian besar dari logam-logam oksida, gitu, ya, logam-logam oksida ini, yang di sebelah vertikalnya, ini adalah delta G, ya, atau delta energy Gibbs formation, jadi, formasi dari ini, saya nggak bisa, jadi, jadi ini tuh, saya, maaf ya, lagi, ini nya lagi, apa, pennya lagi nggak bisa dipakai, jadi ini adalah energi formasi dari, misalnya, misalkan CaO, berarti, energi formasi dari reaksi Ca ditambah O2, ditambah setengah O2, jadi CaO, gitu, ya, jadi per satu atom, per satu atom, per satu atom O, gitu, bayang nggak, jadi, Ca ditambah setengah O2, jadi CaO, ini adalah energi Gibbs-nya, artinya, energi Gibbs-nya adalah, pada 0 derajat, adalah sekitar minus, berapa, minus 600, gitu, oke, ya, misalnya, yang contoh lain, misalnya, saya punya seng oksida, zinc oxide, ya, zinc oxide, berapa, kalau di sini, pada 0 derajat, dia berapa, temperatur, apa, energi Gibbs-nya, Anda bisa baca nggak? berarti kita keatasin ke sini, ya, terus ke sini, jadi, sekitar 300, berapa ya, 350, atau 330, gitu, jadi, makanya Anda, kalau bisa, bisa tolong print, ya, boleh 5 kali, 10 kali, karena bisa jadi buat latihan, gitu, nah, ini, jadi, dia adalah plot dari energi Gibbs, terhadap temperatur, nah, fungsinya, itu adalah, ingin melihat ke, ke, relative ease of reducing, jadi, mana yang lebih gampang direduksi, gitu, menurut kalian, kalau ini adalah, energi pembentukan oksida, yang lebih gampang dibuat logam, yang paling bawah, atau yang paling atas, yang lebih gampang, paling negatif, yang ini tuh, pembentukan oksidanya, yang ini tuh, negatif itu, yang jadi oksidanya, jadi, kalau mau dibikin logam, which is dibalikin, kira-kira yang, kebalikannya ya, yang paling bawah, atau paling atas, berarti kebalikannya ya, yang paling atas, makanya, kalau kalian ingat, masih ingat yang minggu lalu, energi pembuatan MGO, itu jauh lebih tinggi kan, daripada yang FAO, ya enggak, oh iya, karena dia, dia tuh secara alami ya, delta, apa, energi gipsnya itu kan, minus 250-an nih, di sini, sementara MGO itu, dia sangat stabil, jadi, mau gimana pun, MG ketemu o, pasti dia nempel ya, mungkin, apa, kalian mah belum ada yang nikah ya, kalau sekedar berpasangan, misalnya ini, benar-benar sangat negatif gitu, jadi, dia ketemu, pasti dia akan jadi, satu komponen ini, gitu ya, nah, jadi, artinya, makin ke atas, makin ke atas, dia makin gampang direduksi, makin ke bawah, dia makin susah direduksi, artinya, kalau kita, secara umum, kalau kita memproduksi daerah-daerah bawah, siap-siap, kita butuh lebih banyak energi, untuk memecah, si reaksi tersebut ya, untuk delta H-nya bisa, bisa terjadi, gitu, yang berbeda di sini, grafiknya yang aneh ada, adalah CO, ya, di CO ini jauh beda, dimana kalau CO, itu, dia, justru, kalau dia temperaturnya makin tinggi, dia malah, energi gifnya makin stabil, ya, tapi kalau temperaturnya rendah, justru dia nggak stabil, gitu, jadi, keyword, source-nya makin ke bawah, itu dia makin stabil, oke, dan grafiknya, kalau makin ke atas, ya, artinya, si komponen oksida ini makin nggak stabil, gitu, artinya, grafik ini sangat senang dipakai, karena, artinya, kalaupun kita punya suatu komponen logam, atau mineral-mineral di temperatur kamar, kalau kita bawa dia ke temperatur tinggi, ya, ke sini, ke 1.500 misalnya, kemudahan dia untuk stabilnya itu jadi lebih berkurang, jadi lebih, dia jadi less stable, ya, nggak dibanding ini, misalkan, MGO nih, di sini dia hampir 600, tapi kalau dia kita naikin di 1.500, dia, jadi turun, jadi sekitar minus 370-an, gitu, artinya, dia jadi lebih, apa ya, lebih less stable, less stable, atau kurang stabil, artinya dia lebih gampang untuk direduksi, menjadi logam, karena kan kita maunya dapatnya logamnya, MG-nya, AL-nya, TI-nya, gitu, oke, kayaknya kita cukupkan dulu sampai sekarang, kita akan lanjutkan lagi besok, yang tingkat 3, belum ada kabar tentang laptec, ya. Iya, Bu, pengumuman pertamanya masih 2 minggu lagi. Oke, jadi kita masih biasa, saya juga masih menunggu dari Bu Vita, ini detail laptec-nya akan seperti apa, apakah sangat full, atau seperti apa, gitu ya, jadi kita ikutkan saja dulu. Oke, oke, kalau begitu kita stop dulu ya, karena sudah jam 5 juga.